Assalamualaikum mohon maaf, tadi kita putus jenak karena suaranya katanya gak ada gitu ya gitu ya, kalau gak ada suaranya biasanya kalau kampanye sedih kok gak ada suara alhamdulillah, ha? gak putus? aduh salah filter kayaknya oke salah filter nih jadi putus begini ulang lagi bagaimana nih? begini filternya yaudah lah gak lupa ustaz waduh ada Habib bergabung waduh waduh Bang Indra waduh dulu Habib Anies juga datang ke tempatnya Bang Indra di Palembang Masya Allah apa kabar Bakulengkong Hasib Masyud walaikumsalam waduh semuanya ya walaikumsalam Habibi waduh nih Habib kita tunggu apa namanya nasihat-nasihatnya ya mengenikan kita UG 30 PKI ya Masya Allah mudah-mudahan teman-teman semua ya ini hari ini kita sama-sama apa namanya diingatkan akan kejadian berapa puluh tahun yang lalu ya udah lama banget ya kesaktian Pancasila oke ini berikutnya warna gak cerah aduh apa yang ganti lagi ya warnanya gak cerah salah filter kita kayaknya oke kita ulang lagi ya kita ulang gimana ulang nih oke nih ini kayak orang belum makan tuh pucut banget belum buka puasa ya belum buka puasa tuh kayaknya tuh pucut banget aduh gimana ya kita ganti aja ya gak seru nih kayaknya kalau pucut begini kan sehat sehat bang sehat udah ada voice-nya tapi mukanya pucut oke ya kayaknya gak apa-apa dah Masa dia masih di durian deket rumah saya iya bener-bener sekali ganteng ji ya yaudahlah ada yang bilang ganteng gak apa-apa kalau gitu oke selama saya Jarafez mulai lagi insya Allah doain ya kalau udah ada izin ya sebentar lagi temen-temen kita akan ngobrol mengenai keluarga jadi punya masalah apa bang mengenai keluarga kita ngobrol yuk ngobrol tentang keluarga masing-masing tentang tipen dengan istri dan suami gitu ya kacamata ganti oh iya nanti kan bagusan pakai kacamata apa gak kita cabut dulu kayak coba ya kalau dipakai bagusan pakai kayaknya iya bagusan pakai kayaknya kapan lagi di malam Wajid Batur Rahman bang wah insya Allah oke sepertinya sekarang kita akan ngobrol dengan beberapa rekan-rekan saya ini yang udah bisa kita ajak join ya disini ya Assalamualaikum semua yang baru berkabung semuanya oke wah ini udah ada Mas Indra disini aduh kita akan ngobrol sekarang nih ya ah tambun nadir ya maka dikurusin menurutnya tambun terus saya dari bumi Agung Permai satu serang semoga diberikan kesehatan waduh udah udah masuk nih ya Assalamualaikum Coach Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh waduh kita kayaknya butuh satu orang lagi nih siap Coach siap siap mana si Abah mana si Abah si Abah ya oke sekarang kita akan add kalau gitu si Abah belum dong oke 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 belum belum kedengeran oke kita ajak bergabung Karawitan Karawitan hadir apa kabar Karawitan Dumai hadir ini kayaknya kurang dangat nih jatuh lagi aduh sebentar Coach lontong lagi ya oke siap tanggeran hadir mas Sambah hadir mas Sambah kayak nama penyakit Evi Mas Sambah efek sinar lampu bulannya tuh jadi kelihatan pucat terlalu silau ya apa-apa deh Sumatra Ultra hadir Ultraman gini berhubung hadir oke oh Indra ini ketinggian ketinggian turun lagi turun lagi oke Coach hari ini belum bisa bersambung nih dengan Abah kita ngobrol dulu aja nih oke boleh iya di hari ini topik malam hari ini apa Mas Ari apa topik malam hari ini mengobrolin apa kita apa ya tadinya kita mengobrol sama apa sama Bang Dini tapi Bang Dini sepertinya sedang lagi sesuatu yang penting tadi lagi rame diberita beliau hari ini kita ada ada apa namanya kesempatan aja ngobrol santai aja Coach kita kasih kesempatan tanya-jawab deh untuk temen-temen semua gitu untuk yang oke sekarang ini sama suaminya belum kompak ya sekarang kan lagi pada Squid Game nih Coach oke Squid Game ini kan ada boneka gede tuh boneka yang selalu kalau ngeliat yang ada belakang ini banyak dianalogikan dengan para istri para istri coach gitu ya yang punya mata di belakang gitu ya jadi gimana nih banyak juga suami yang di luar apa namanya di luar berani di rumah takut nah di luar berani itu topik berkalan panjang banget bahasa itu nanti waduh di luarnya berani tapi di rumahnya kayak yes mommy aduh gimana ya jadi malam hari ini kita mungkin akan memberikan anda bertanya kami menjawab para bapak-bapak ini ya mas Ari ya jadi kalau kita memang bisa jawab ya kita jawab kalau kita gak tau jawabannya kita bilang gak tau jawabannya sesimpel itu ya mas Ari ya ya kita kesempatan untuk yang bertanya sekarang mungkin lagi ada permasalahan apa dengan pasangannya nanya aja tapi waratnya kita juga apa namanya sesuai yang ini ya apa namanya coach ya bukan berarti harus masalah jadi selesai betul jadi disclaimer di awal adalah apa yang kita sampaikan bukan kebenaran mutlak bener gak bener 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 yang apa kita sampaikan adalah apa yang kita yakini sampai saat ini sebagai sesuatu yang benar ya kalau teman-teman punya pendapat lain monggo-monggo aja gitu loh oh iya mas Ari mungkin banyak juga teman-teman yang belum tau tentang aktivitas kita tiap jamis malam ini apa dan kenapa sih kita suka ngumpul gitu mas iya jadi kita terlibat dalam agenda apa sih sebenernya bukan agenda loh ini ada yang ada yang komen nih kalau di luar gak kebojangan gitu ada juga ini Zerina ini iya so misalnya galak di luar di rumah kicep bang ada lagi nih tips cepat dapet pasangan gimana ya nyari lah nah kemudian ini ada takut karena punya salah gitu jadi teman-teman semua yang baru hadir kita setiap malam Jumat itu selalu ngobrol mengenai apa namanya hubungan rumah tangga gitu ya mungkin aja sekarang ini kebetulan yang kita ngobrol ini Coach Indra adalah seorang apa namanya konsultan rumah tangga jadi teman-teman semuanya kalau nanggep beliau takutnya mahal ya mendingan kita ngobrol disini aja ada masalah apa aja mau ditanyain kenapa di hadakan malam Jumat ya karena malam Jumat ya siapa tahu mau dilanjut jadi kita kepengen yang malam ini semuanya mesra semua nih gak ada yang berantem gak ada yang bermasalah siapa tahu berlanjut jadi sunnah nabi gitu ya apalagi hujan nih kalau tidak lagi mulai hujan wah belum nyampe hujannya kesini nih belum nyampe ya belum lewat lewat trayeknya kalau ini udah lumayan penuh nih kita masih menunggu abah ya ini sedikit kasih bocoran ke teman-teman semua apa sih yang lagi kita siapin sebenarnya mas yang katanya bentar lagi ada yang mau launching nih ya insya Allah sebentar lagi untuk kita mencoba untuk ini apa namanya berperan ya ibaratnya di kemesraan rumah tangga gitu akan ada muncul aplikasi baru namanya diskusi keluarga nanti disini adalah forum komunikasi atau forum diskusi untuk ya setiap setiap keluarga pasti pernah ada masalah dan disini kita bisa sharing sama-sama untuk mencari solusi atau jalan keluar bagi pasangan ya kebanyakan ribut juga cuma gara-gara ini ya gara-gara tempat curhat ya gitu betul karena salah curhat bisa melahat bukan ya karena salah curhat bukannya beres masalahnya malah bisa tambah huru hara aib terbuka terus juga mungkin nasihat yang diberikan karena gak punya kompetensinya malah bisa memperburu keadaan bener gak entah terlalu berpihak ataupun malah jadi apa ya terlalu nyala-nyalahin kan gak asik banget kayak gitu nah insya Allah nanti di aplikasi diskusi keluarga ini akan banyak mentor nih mas Ari ya jadi ada nanti mentor di topik tentang relationship ya tentang pernikahan ada mentor di bidang parenting ada mentor tentang kesehatan fisik ada mentor tentang kesehatan mental ada teknik gimana cara healing lengkap semuanya nanti ini sedikit promosi biar teman-teman juga nanti siap-siap nih wah kalau ada satu aplikasi yang bisa ngebantuin apa ya problem-problem yang ada dalam kehidupan rumah tangga kayaknya bakalan seru banget ya mas Ari ya insya Allah mudah-mudahan apa namanya jadi kayak teman baik lah gitu ya ngobrol nah ini ada yang bertanya nih coach boleh kita angkat saya mau tanya bagaimana kalau istri lagi ribut selalu pergi biasanya bukan suami yang pergi jadi kalau lagi ribut selalu pergi dia gitu nah ada juga ini saya dan suami jangan berdekar atau ada masalah tapi orang tua ikut campur gimana coach ini mungkin kalau kita aja gabung live aja nanya-nya gimana ini kalau berani mah ayo aja oke coba kita lihat ya yang mana coach pilih yang mana coach ini ya kalau pasangannya kalau pasangan pasangannya ribut ke bertekar kemudian langsung pergi oke boleh-boleh-boleh ayo ya saya ajak join ya caranya gimana ya cara ngajak join gimana sih gak apa-apa gila saipul oke oke ini saya ajak join nih namanya Hilal Hilal saipul sai oh gak ada oke mungkin ini yang terakhir ada bagus nih mas Ari ada abah abah oke abah silahkan abah kok saya mau tanya kalau kurang sepaham dengan sama suami kalau ada masalah aku langsung tidur apakah saya sudah benar saya lakukan assalamualaikum abah walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waduh wah baru masuk ada yang nanya nih pertanyaannya seru nih nih ah coach bahas ya pertanyain ya iya boleh bagaimana cara menyikapi suami yang hobi nonton bigo live sampai bela-belain bangun tengah malam hanya untuk nonton seperti itu kejadiannya bukan sekali dua kali tapi sering ini makalah atau abah makanya mendingan abah yang jawab kalau ginian makanya suruh ikut activity online ya belajar online yang tengah malam ikut kelas saya tengah malam itu biar biar produksi ya bah ya bener biar tengah malam ada yang ditonton enggak itu sih sebetulnya karena karena ini ini yang nanya istrinya berarti ya istrinya yang nanya kita belak-belakkan aja deh kenapa terjadi seperti itu karena suaminya enggak ada yang bisa dilihat di rumah nah itu jadi sebelum suaminya nonton yang lain usaha upayakan istri yang ditonton gitu ya ya iyalah oh jadi kalau udah mulai jam sebelasan dua belasan istri udah mulai lewat suami mereka keleko aja sekarang mau kita ajak join kalau dia mau ya saya baru tahu nih cara ngundang nah biasanya ngundang biasanya ngundang cuma cuma itu aja apa namanya yang ada aja gitu oke nah ini dia temuk nih oke kita ajak join siapa tahu ada juga diantara yang nonton gak berani ya karena masalah-masalah ini kan sensitif ya masari mendingan kita scroll aja kita jawab-jawab aja dulu nih yang udah masuk duluan ini saya dapat tanya menarik nih yang coach saya mau tanya kalau kurang sepaham sama suami atau ada masalah aku langsung tidur apakah saya sudah bener saya lakukan itu mau saya angkat saya jawab ya kita respond ya boleh oke mau dijawab atau kita ajak live bareng jadi kalau dia mau live bareng silahkan komen karena kita gak enak kalau nanti agak aku untuk dibahas mbak linda kalau mau di live-in monggo saja ya oke jadi pertanyaannya saya mau tanya kalau kurang sepaham sama suami ada masalah langsung tidur apakah sudah benar saya lakukan atau belum gitu ya entah mungkin entah mungkin takut jadi berantem panjang tidurnya itu atau mungkin setiap ada masalah kayaknya mau ada yang ngantuk nah diantara dua itu coach atau atau gak have no idea mau ngapain mas Ari jadi kemudian kebesar adalah yang ketiga cenderung untuk mengabaikan masalah koreksi saya kalau salah mbak linda makanya perlu ada ada yang live tapi berdasarkan apa yang ditulis ada kemungkinan yang bertanya ini punya kecenderungan untuk mengabaikan masalah gue bawa tidur aja deh males gue ribut gitu loh nah hati-hati kalau sudah ada pola seperti ini ini bisa jadi bom waktu dalam jangka panjang ya sesuatu itu jadi gak gantung terus pertanyaannya apakah setiap ada masalah wajib diselesaikan sebelum tidur ya dan tidak jawabannya karena jadi harus jelas dulu kalau masalahnya memang bisa diselesaikan sebelum tidur ya kita selesaikan sebelum tidur mungkin level masalahnya gak terlalu berat bener gak tapi apa kabarnya kalau level masalahnya sangat berat maksa diselesaikan sebelum tidur bisa gak tidur tiga hari tiga malam kita bener gak gak selesai-selesai masalahnya jadi disini kita penting banget untuk bisa melakukan apa ya ngukur deh level masalah kita ini bisa gak sih kita selesaikan sebelum tidur nah yang kedua juga mungkin juga kita atau pasangan sudah trauma saat menghadapi masalah mas hari sama abad jadi karena sudah trauma ujung-ujungnya menghindar banget ya melarikan diri dari masalah percayalah ini akan jadi bom waktu dalam jangka panjang kalau anda menghindar dari masalah ya suatu hari saat pasangan anda ingin cerita terus anda tinggal tidur lagi dia akan cari tempat dia bercerita loh oh iya bisa jadi awalnya curhat-curhatan ya coach ya curhatnya tadi di Bigo Live kali bener nah bukan itu orang lain orang lain tidak ada orang mulai pahit kan awal cuma curhat-curhatan malah bukan curhat ah berantem Bigo Live lagi aja nah gitu nah nah ini mbak lindanya nyawet nih saya menenangkan biar tidak panjang lebar jadi gini malah seribu kali betul jadi kalau sesekali kita ngomong misalnya mas kayaknya gak bisa selesai nih malam hari ini tapi ngomong jangan main tinggal tidur pasangan bisa tersinggung bisa sakit hati jadi gak bisa hanya ngukur dari sudut pandang kita sendiri aja hati-hati nih teman-teman pokoknya gue mau menangkan diri gue mau tidur dulu supaya gue tenang oke dari sudut pandang kita iya tapi dari sudut pandang suami bisa jadi wah gue dikacangin tuh oh gue gak dianggap tuh oke mendem tuh disitu 20 hari bisa mengobdak ini nanti kurang lebih gitu Mbak Linda jadi gak bisa cuma berdasarkan sudut pandang kita sendiri aja dalam kondisi seperti ini yang uniknya disini coach Bah bahwa ada masalah beliau masih bisa tidur ya kalau ada masalah kalau gak selesai gak bisa tidur tergantung kan biasanya mah kepikiran ya malah kepikiran jangan salah jangan salah jangan salah ini pengalaman pribadi nih gue sama Bini ya lagi di mobil lagi di mobil lagi nyetir lagi bahas masalah gue udah ngomong kok di kok sepi gue nengok ya tidur cuy ini aja pura-pura tidur kali coach apa gimana mungkin gak enggak saking seriusnya di berpikir ini ketiduran oh capek dia ceritanya merenung mencernak saking terlalu apa masuk ke alfa tidur beneran dia aduh cakep banget tuh masa-masa waktu itu jadi solusinya kalau susah tidur cari masalah aja berarti coach kenapa jadi itu terjemahannya waduh ini unik-unik permasalahannya nih sepertinya nih ada juga ini ada pertanyaan dari mas Guntoro Guntoro Asli Assalamualaikum Bicin bertanya saya sudah menikah dan sudah punya anak tapi masih ingat mantan nah gimana caranya biar gak seperti itu gimana nih coach nih sebenarnya polemik mantan ini hampir semua orang punya mantan mendingan kita bicara belak-belakan ya teman-teman ya tentang topik mantan ini jadi sebenarnya topik mantan ini kaitannya dengan apa sih kaitannya dengan merasa bahwa dialah soulmate kita seakan-akan jadi ya gue nikah sih sama pasangan gue sekarang tapi soulmate gue yang onono mantan gue saya pengen ngajak teman-teman semua untuk bangun jangan halum lulu oke itu cuman ilusi ya itu cuman patah morgana jadi teman-teman semua berhentilah berhalusinasi bahwa soulmate kita adalah mantan kita dan kita ngerasa kalau gue nikah sama dia pernikahan gue bisa lebih baik dibandingkan dengan pasangan gue setah gue hari ini itu halusinasi tingkat dewa banget ya seperti itu kalaupun bener anda menikah dengan mantan anda bisa jadi kehidupan relationship anda tidak sebaik jadi lebih buruk dibandingkan apa yang sedang anda jalani sekarang ya terus caranya gimana untuk bisa hilang sebuah keputusan berhentilah membayangkan berhentilah mencoba kontak-kontakan berhentilah ngepoin coach berhenti ngepoin udah wassalam wassalam mudah tutup aja udah unfollow selesai urusan betul tapi kan gue pengen ngejaga gimana pasti gini coach ya saya salah satu yang terkadang 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 loh ya bukan sering ya terkadang ingat mantan-mantan yang pernah dekat kebetulan kalau saya mantan mantan kalau saya mantan kan cuma satu kalau saya kan mantan cuma satu ya kan cuma satu yang lainnya itu pernah dekat pernah dekat doang maksudnya dijodohin ta'aruf and then dianya sebaliknya guenya mau dianya gak mau tapi kalau tadi pertanyaannya inget saya juga inget kok tapi pertanyaannya inget ini di level inget ini apakah ingatan sebatas memori saja atau ingatan ada muatan emosinya nah ini yang perlu kita gali kayaknya jadi gini bah biar gue lanjutin sekalian jadi gini rasa suka itu memang kadang-kadang di luar kendali kita oke namanya rasa suka ngeliat orang suka teringat mantan teringat pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan dengan rasa itu respon kita ya oke iya apa pilihan yang kita ambil terhadap rasa yang hadir tersebut apakah akan kita follow up atau kita pilih untuk set aside udah selesai bodo amat gue punya rasa ini enggak gue enggak mau tindak lanjuti mau mas Ari mau abah mau saya rasa suka sama orang itu bisa timbul tiba-tiba loh itu kan naluriah bener enggak betul enggak pertanyaan berikutnya adalah apa pilihan yang kita ambil terhadap rasa suka yang hadir tersebut itu kan pertanyaannya kalau kita enggak mampu memilih apa bedanya kita dengan makhluk-makhluk yang ada di Afrika suka sikat gitu kan gorila misalnya suka langsung ambil aja gitu kan kan kita makhluk yang berbeda diberikan kemampuan untuk memilih apa sih membedakan kita dengan hewan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk memilih ya punya neokortex betul nah langsung Pak dokter yang ngomong nih kita punya neokortex ya PFC kita perlu diaktifin gitu ya prefrontal cortex kita bener ya Pak dokter ya jadi kadang-kadang nih kita manusia terlalu makhluk limbik ya Pak dokter ya wah agak berat topiknya makhluk emosi makhluk perasaan dikikutin doang sebuah relationship itu akan sehat kalau terjadi kombinasi yang indah dan cantik antara kapan kita mengaktifkan logika kita neokortex kita kapan kita mengaktifkan perasaan kita ngomong perasaan disini kalau kata dokter ngomong ini mah limbik sebenarnya di dalam sini tapi kita suka bilangnya disini tapi gak apa-apalah jadi perlu kombinasi yang indah dan cantik berapa persen kita menggunakan logika berapa persen kita menggunakan perasaan kapan kita mengedepankan logika kapan kita mengaktifkan perasaan kita nah kalau kita tidak secara sengaja melatih dan mengasah kita bisa cenderung ke salah satu diantara duanya ini teman-teman agak panjang jadi penjelasannya ini ada ada beberapa hal sih kalau menurut saya ada beberapa hal juga yang urusan mantan ini gitu kebanyakan mantan ini kalau kelewatan itu yang kesengong memori coach menurut saya memori dulu sama dia gitu kan cuma betapa indahnya ya pokoknya manis-manisnya kadang-kadang misalnya misalnya somehow gak tahu ngeliatnya di sosmed atau ngeliatnya di mana berusaha kemudian langsung beringat itu memori kayak melintas lagi coach gitu makanya kayak waktu saya nonton di mengenai kerajaan inggris di netflix itu bagaimana para Charles aja balik lagi dengan mantan yang udah tua menurut saya apa mungkin memori tersebut mengembalikan dia ke masa itu padahal lupa dia udah gak di umur itu mereka tuh kan panggilan Charles itu kan sama mantannya mantan lamanya dulu padahal mereka udah ya udah opa-opa gitu masih bisa balik gitu ya nah itu itu gimana coach emang bener juga tuh kata mas yang nanya tuh mas Gunawan mas Guntoro kalau gak salah terlintas gitu lewat selang-selang kalau sekarang sih enggak kalau sekarang enggak tapi mas Adia dulu tuh misalnya lagi punya jaman pacaran dulu ya kemudian namanya yang lama aku tuh lewat wah disini nih tempat dulu nih sama mantan saya begitu coach gitu kalau sekarang udah dinisir sama isi saya saya kan gak mau macem-macem diseram kuah diseram kuah bebek lah itu pengaruh memori itu coach pengaruh banget mas Ari jadi gini lintasan memori kadang-kadang kan suka lewat seenaknya aja nanti Pak Doktor yang akan koreksi gue nih ya lintasan memori suka lewat seenaknya aja termasuk juga lintasan perasaan nah tugas kita nih gini-gini-gini kita pakai analogi kenapa pesawat gak tabrakan di bandara ada yang kendaliin ada siapa yang kendaliin siapa yang kendaliin pilotnya ada juga navigasinya ada yang direct juga tuh betul ada tower namanya air traffic controller ETC dialah yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas pesawat kapan dia boleh take off kapan dia boleh mendarat kapan boleh dia taxi jalan dulu di bandara menuju runwaynya jadi teman-teman kita jarang secara sengaja belajar menjadi ETC air traffic controller untuk lintasan perasaan dan lintasan pikiran yang terjadi dalam kepala kita ini agak berat topik ini jadi kebayang gak kita belum menjadi khalifah kita belum menjadi pengendali kita belum menjadi penguasa terhadap lintasan perasaan dan lintasan pikiran yang suka sembarangan ujung-ujungnya apa crash ujung-ujungnya apa tabrakan di kepala kita ujung-ujungnya apa ada kecelakaan di sini ya karena kita tidak belajar bagaimana cara mengendalikan semua itu ujung-ujungnya itu seenaknya jelewat seenaknya itu nongol kita tidak bisa bilang eh lo gak boleh nongol eh udah terus sekali berlongol udah habis itu lo keluar jadi kenapa sih pesawat di bandara itu bisa aman karena ada fungsi luar biasa dari petugas-petugas di air traffic controller tersebut ya nah kita sejak kecil sayangnya apakah kita sudah dilatih tuh untuk mampu mengendalikan bukan menahan loh kalau menahan terlama-lama ambien bener gak kita menahan perasaan gitu ya waduh rindu waduh enggak kayak gitu kita belajar mengendalikan kalau mengendalikan maksudnya apa apakah kita mengizinkan perasaan tersebut untuk terus hadir atau kita bilang oke lo sempat hadir abis itu lo minggir any comment pak dokter sebenarnya ini ini jawaban tadi tuh jawaban pertanyaan mbak siapa mbak Sheila tadi yang suaminya Vigo eh bener ya bener ya bener ya itu juga ya gini ini lucu juga nih mungkin wah ini kita kapan-kapan harusnya ngundang si Marcel tuh Marcel yang merah tuh sulap merah sulap merah kita harus ngundang dia sometimes karena dia juga orang IBH juga dia belajar NLP juga and then dia belajar semua sih ya peranah sakti ya apa us semua dipelajari sama dia dan dan dia bisa mengedukasi dengan baik gitu menurutku ya nah jadi pernah lihat enggak teman-teman semuanya praktek-praktek uskun ya enggak tahu dukun beneran enggak tahu uskun gitu ya uskun tuh dukun tapi berkedok agama gitu uskun uskun yang kalau apa sih kalau terapi atau ya gitu lah ya terus ada kayak di beneran enggak ada kan kayak gitu nah dibuang gitu jadi ini pasiennya nih terus diusap terus dibuang gitu dan itu saya lakukan ke anak-anak saya bukan praktek uskunnya gerakannya nah di NLP Neuro Linguistic Programming ada yang namanya Submodality Belief Change Submodality Belief Change uh ngeri ya kata-katanya Belief jadi itu kan sebuah keyakinan change mengganti jadi bagaimana mengganti sebuah keyakinan di dalam di dalam pikiran kita pikiran bawah sadar kita dengan dengan bermain-main dengan Submodality Submodality tuh visual auditory kinesthetic apa tuh pendengaran gustatory olfactory gitu ya nah teman-teman salah satunya adalah di Submodality Belief Change adalah melakukan seperti itu misalnya kita lagi tadi tuh mengendalikan lintasan-lintasan itu ketika si lintasan itu muncul salah satu caranya adalah kita identifikasi dulu lintasan tadi tuh adanya sebelah mana ya oh kayaknya ada di sebelah nah ini bagian yang gak mudah juga ya sebelah kanan ke atas kayaknya nih disini nih gue ambil dulu oke ambil pegang gue buang keluar jendela yes itu bener banget minimal minimal 10 kali gerakan kok kayak kayak mainan anak-anak wah begini-begini lu gak percaya coba kenapa jadi kalau kalau anak saya misalnya gak nurut terus dihukum gitu sama kita orang tuanya entah sama abahnya atau sama maminya dihukum udah ya menurut gak terus dia kesel kan wah tapi aku naku nyel biasa lah ya kan anak-anak usia-usia pertumbuhan kan gitu ya yaudah keselnya sebelah mana marahnya sebelah mana sambil marahnya gitu-gitu yaudah sini abah ambil kan kakaknya berdoa berdoa buang saya buang 10 kali gitu kan ilang dia ilang tapi kalau teman-teman sadar gak tapi kalau jangan dibuang suaminya ayah-ayah sini ya itu gak ilang-ilang ayahnya dibuang sumber masalahnya dia dibuang gak gitu juga terima saya mau ikut buang begini kan ada masalah tepak dilepar takut mukanya copot teman-teman semua apa yang abah sampaikan barusan itu mahal banget apa yang abah sampaikan tadi tuh ya sederhana tapi latar belakang sainsnya tinggi ya teman-teman jangan anggap remis sesuatu yang nampaknya sederhana abah tadi tuh mampu menerjemahkan dengan sangat sederhana bagaimana teknisnya ngebuang ya kan tadi saya udah sampaikan tentang menjadi apa etisi menjadi pengendali kita mengizinkan mana yang boleh lewat mana yang perlu kita buang nah abah tadi udah ngelanjutin itu cara ngebuangnya dan itu cakep banget kalau dipraktikin percaya ini pertanyaan mas Guntoro berarti bisa ya saya tulis nama mantan terus saya buang di sungai atau saya bakar gak bisa mas gamenya gak kayak gitu top modality tuh adalah kita harus mengidentifikasi dulu perasaan atau emosi tertentu tuh di tubuh kita tuh bersemayam istilahnya ya kalau di training-training NLP tuh bersemayam bersemayamnya di lokasi tubuh bagian mana antum harus identifikasi dulu gue kayaknya mantan gue ada di sebelah sini agak belakang dikit oke ambil dari tempatnya keluarin buang 10 kali deh tuh satu sesi besok keluar lagi ambil lagi buang lagi besok praktekin coba seminggu kayak gitu terus hilang itu emosinya hilang jadi kalaupun masih ingat emosinya kosong saya juga ingat gitu dengan siapa si A, si B, si C saya suka ingat tapi hanya ingat saja tapi tidak ada muatan emosi gitu sambil ada sebuah keputusan yang juga diambil teman-teman jadi jangan cuma lakukan aktivitasnya tapi tidak didasari sebuah keputusan gue pengen beresin itu gue pengen selesaikan itu dari uutan emosi gitu untuk nambahinnya oh itu mirip kenalan saya tuh dia kalau ke daerah-daerah angker apa gimana suka kayak ada perasaan wah gimana-gimana dia suka gitu udah jangan ih ilang pikiran pikiran suka kayak gitu gak mikirin itu gak mikirin itu ilang-ilang gitu bener sama berarti sama ya sama persis tapi kan diniatin kan bukan cuma apaan sini semut ternyata semut semut emang dia niatin gitu ambil repetisi repetisi dibuang perasaan juga niat itu fisik adalah gerakan untuk bener-bener memang punya niat itu dibantu dengan gerakan kalau emang mau mengeluarkan itu melempar itu ya makanya kalau kita ikut trending pak tung ya pak tung dia semua ringin gitu ya atau kalau yang internasional siapa harf eker anthony robbins pasti sama kayak begitu praktek itu praktek fisik gitu ketika kita lagi misalkan lagi sedih lagi down and then kita butuh motivasi untuk kerja ya lihat ke atas oke pakai sepatu ikat kenceng oke lihat ke atas pergi keluar sprint kenceng-kencengnya hilang sedihnya hilang downnya hilang bad moodnya pesimisnya hilang itu salah satu contoh itu kalau kita itu kalau kita sederhanakan motion create emotion teman-teman semua wah pas banget ini yang ada yang komen motion create itu yang komen barusan istri gue oh dia NLP brand visioner motion create emotion kalau saya contoh kamu teman ngaruh gak tuh saya kalau ada kayak gitu-gitu kalut apa segala saya mandi gitu mandi yang diguyur kepalanya tuh nah bisa itu bisa hilang semua kita bisa berarti boleh gak kita bikin kita bikin belief system mandinya di sungai dibikin aja ini kan hanya permasalah sugesti aja mandinya di sungai atau mandinya pakai kembang 9 rupa ya kan itu kan kita mainkan aja kita mainkan saya mandi di sungai takutnya lagi bidadari lagi mandi bingung kita kan jadi gue tinggin kita kan ada yang ngambang lagi di sungai aduh 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 asya Allah eh humpung lagi pada ngomongin mantan nih teman-teman kita lanjut ya ngomongin mantan ya apa sih bahayanya teringat mantan tau gak salah satu bahaya berikutnya apa tanpa disadari kita ujung-ujungnya suka membanding-bandingkan pasangan sah kita dengan mantan kita ini yang bahaya banget kita membandingkan kekurangan pasangan kita dengan kelebihan mantan kita bahaya dan ini jahat banget Pak Hede jahat kok gitu ya itulah kenapa itu kadang-kadang ada di benak gitu karena orang misalnya ya oke dia bong sih enggak tapi-teman ya kayaknya masih menik mantan gue gitu juga termasuk usaha juga itu kan kenapa itu bahayanya kalau kita membiarkan lintas pikiran dan lintas perasaan kita berlalu seenak udalnya aja kita yang perlu apa kendalikan kita perlu setelah karena kalau terus-terusan hadir jadi racun jadi toksik buat kita tanpa sadar kita suka ngembatin-batin iya gue tau banding-banding gue dulu dia masih kagak ngucap tapi teringat melintas terus semakin sering melintas tau gak apa yang terjadi programming ini anak NLP ini abah nih master NLP sesuatu yang terus rutin melintas repetisi lama-lama jadi programming semakin kuat jadi belief kan lebih horror iya iya itu bagian terakhir paling menurut jadi belief jadi belief iya iya kalau udah jadi belief beda lagi udah beda topik lagi tuh panjang lagi urusannya gitu jadi hati-hati dengan kata mantan tidak sesederhana oh iya gue terikat mantan gue lucu gak lucu sama sekali dan inilah dampak jangka panjangnya buat hubungan anda dengan pasangan nantinya gak kebayang kan bisa sampai segitu horornya ya jadi ujung-ujungnya apapun yang pasangan anda berusaha perbaiki dalam dirinya gak akan pernah cukup kenapa? karena anda terus membandingkan kekurangan pasangan anda dengan kelebihan mantan anda gak akan pernah bisa menang agak-agak takut sih ngomongnya sekarang ya secantik-cantiknya mantan tak tua juga kok oh iya ngomong-ngomong nih masari ngomong soal cantik Lady Di sama siapa yang sekarang? Parker Balls Parker cantikan mana? cantikan Lady Di nah berarti PR di Pangeran Charles adalah Lady Di gak bisa tua iya teman-teman ini juga mesti hati-hati kalau tidak selalu kalau kita ngomong mantan itu membandingkan fisik karena bisa jadi terjadi adalah rasa kenyamanan dulu yang dia dapatkan nah satu kata kunci buat teman-teman yang masih suka teringat mantan bangun jadilah pribadi yang bertanggung jawab anda sudah memilih pasangan anda apapun alasannya ya tapi mantan gue digagalkan oleh orang tua gue so tidak direstui terus mau sampai mati mau sampai mati nyalain orang tua terus anda sudah punya anak terus anda masih terus mau berlaku seperti anak-anak ya banyak yang less dengar gue ngomong kayak gini jadi mau sampai kapan anda terus nyalahkan terus gitu loh ya topik mantan ini emang topik hangat topik panas mendingan kita bongkar sekalian sekarang tapi emang ini krusial apa namanya coach betul ayo siapa yang mau komen lagi di apa oke kita lihat ya yang urusan-urusan mantan ini ini kan ada komen nih capek dong masih mikirin mantan yang udah ya udah ke depan bener kalau mantan bagus susah dilupakan ya ini tadi kita bahas nggak pernah nggak level lebih bagus tapi padahal kalau kita dulu lanjut sama mantan kita belum tentu nggak ada masalah ya kan itu yang saya bilang tadi itu cuma halu itu patah morgana halu gitu karena ya endingnya saat itu belum lagi ada masalah aja gitu kan nah ini bagus nih apa tuh jodoh kita sudah udah ada di depan mata ngapain lihat masa lalu ya iyalah ya iya gitu jangan kayak anak-anak kasih makanan enak di depan terus aku mau nyiang kemarin aku mau nyiang kemarin atau bedanya sama anak-anak gitu loh anda sudah dewasa pahit tuh pahit tuh ya kemarin udah basi ini kayaknya banyak yang kena betul banget rasa nyaman dan be myself itu tidak tergantikan karena sejak nikah rasanya pretend to be another person oh oke oke nah ini nih ini kita bahas ya bagi yang bertanya ya rasa nyaman dan sekarang kayaknya pretend to be another person ya teman-teman apapun prestasi yang pernah anda dapatkan alami bersama mantan dulu itu adalah masa lalu pernah denger orang pensiun terus bercerita oh dulu begini dulu begini dulu begini itu kan masa lalu ya hidup masih sekarang hadapi ada yang di depan mata kalau saat ini anda sedang gini kalau jodoh yang sedang anda nikmati sekarang itu masih bahan baku berarti anda perlu mengupgrade diri menjadi seorang koki yang handal untuk mengolah bahan baku menjadi hidangan yang apa enak ya jadi jangan nyalahin bahan bakunya Allah sudah kasih jodoh yang berupa bahan baku bahan mentah kalau ternyata jodoh kita sudah jadi hidangan yang indah yang enak bersyukur lah bener gak ya disitulah mungkinnya kita mampu melakukan mapping pemetaan ini Allah kasih gue jodoh apakah sudah siap saji atau saya perlu olah dulu kalau ternyata masih dalam bentuk bahan baku berarti perlu diolah nah untuk bisa mengolah berarti apa kita perlu mengupgrade diri nambah knowledge-nya mengasah skill-nya jadi bukannya malah meratapi nasib apas banget gue dapet yang kayak gini woy kan anda yang milih nikah sama dia berarti anda sudah ngambil paket masalah bener gak ya begitu saya terima hijab kabulnya kan berarti anda sudah mengambil paket masalah ya paket masalah itu the given segini kalau sampai saat ini masalahnya masih belum selesai berarti kapasitas masih disini bener gak gimana caranya untuk masalah bisa selesai upgrade lah kapasitas tambah kompetensi tingkatkan kapabilitas itu solusinya kalau misalnya ada orang masih teringat mantan mereka lupa bahwa meskipun mungkin nanti hubungan sama yang sekarang selesai sama mantan bukan berarti gak ada masalah kan sebenarnya menikah sama siapa itu menikahi kebahagiaan dan masalah sekaligus itu yang saya bilang itu patah morgana masari dari jauh terlihat kayaknya ada kuasa indah gitu kan karena tidak hadir disitu begitu hadir disitu yang dilihat gersang juga nanti trust me ini gak percaya nih gak percaya nih saya kasih cerita deh dari klien ada yang datang ke saya sudah nikah yang kedua kali dua-duanya terus ketemu gue lagi artinya apa? bermasalah lagi bener gak? kan waktu kere sama yang pertama berharap bisa apa sih the next person adalah orang yang tepat bener gak? dan you know what tidak akan pernah ada orang yang tepat kecuali saya ulangi tidak akan pernah ada orang yang tepat yang benar adalah kita berjuang menjadi orang yang tepat oke kebayang ya jadi daripada kita repot mempertanyakan apakah dia orang yang tepat buat saya kita gak pernah tahu kenapa gak kita fokuskan energi kita gimana caranya kita berfokus memperbaiki diri menjadi orang yang tepat sehingga siapapun yang menjadi jodoh kita akan bersyukur mendapatkan kita nah ya 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 berarti ini mirip sama yang sebelum-sebelum ya coach ya kebanyakan kita merasa problemnya di orang luar padahal sebenarnya bisa aja problemnya di kita betul aduh insya Allah menggol-menggol ada pertanyaan lain hmm the best person for others oke yang punya masalah lain juga mau gue saja ya merasa trauma akan masa lalu apa trauma bisa dihilangkan hmm abah tuh langsung jawab ya bisa lah kalau trauma gak bisa dihilangin berarti anak-anak kita gak ada yang bisa jalan betul karena setiap anak kecil itu mau belajar jalan pasti jatuh lagi jatuh dulu jatuh kan sakit terus anaknya sampai gede jalannya merangkak nak kenapa kamu merangkak aku trauma mama kenapa kamu trauma mama sih trauma mulu aku kan ingetin mama trauma jadi aku trauma jadi aku gak bisa jalan sampai sekarang ya gak begitu lah Allah tuh sudah memberikan kodenatnya manusia trauma apapun sebetulnya akan hilang harusnya hilang jadi gak ada trauma yang tidak hilang jangan kan trauma-trauma biasa PTSD aja kita punya temen ya coach ya PTSD coach rahmat dia tuh PTSD anda tau tsunami Aceh keluarganya hanya tersapu tsunami semua semua saya garis bawahi semua orang tuanya kakaknya adeknya pamannya belinya omnya kakenya neneknya semua dia doang yang selamat satu-satunya satu keluarga besar PTSD mau gimana coba itu kalau cuma trauma-trauma hubungan doang gak ada apa-apanya itu traumanya sampai kayak begitu ya sempat hilang dulu and then dia come back oh sekarang Masya Allah ya artinya artinya trauma itu sebetulnya Allah sudah menyiapkan dibalik itu tuh kita tuh pasti bisa meng-overcome itu sendiri harusnya harusnya bah bah kan banyak yang nanya tentang trauma nih sebenarnya ada bocoran nih nanti di aplikasi diskusi keluarga ada mentornya tuh yang ngebimbing untuk healing trauma bener gak bak ya betul mentornya guru kita yoi guru saya men iya jadi kan banyak yang bingung gimana caranya iya gue mau sembuh gue mau bebas dari trauma kalau pengen tau belajarnya nanti aplikasi diskusi keluarga akan nyiapin insya Allah insya Allah ya tapi sebelum sebelum aplikasi diskusi keluarganya launching teman-teman ya anda join dulu kita punya grup diskusinya di WA ya mas hari boleh dibantu di pin grup.diskusikeluarga.com nah anda join ke situ karena nanti kita akan ada kelas lanjutan juga setelah ini teman-teman ya via zoom mungkin ya kita via zoom supaya bisa interaksi lebih lebih dua arah lah ya kalau ini kan apa cuma pakai komen doang ya tapi kalau di zoom kita bisa open mic kita bisa tetap muka gitu ya nah di zoom kita akan bikin kelas lanjutan teman-teman tapi daftar dulu daftarnya tuh mas Ari sudah pin ya di kolom komen di bawah coba cek grup.diskusikeluarga.com ya anda catat atau anda hafalin atau nanti setelah live ini berakhir anda ketik ya di browser anda grup.diskusikeluarga.com nanti anda isi form dulu tuh anda isi form kalau sudah isi form maka anda akan langsung tergabung ke grup WA-nya teman-teman ya nanti akan diingatkan ada biaya enggak? enggak ada eh tapi kalau mau infat juga boleh lah ya donasi dong donasi jadi barangnya disitu biar bisa dengar bagaimana penyelesaian dari sudut pandang yang berbeda ya banyak kadang-kadang kita ada masalah kita ungkep sendiri gitu kan nanti jadi kami ungkep lebih fokus lah gitu lah mas Ari benar gitu ya mau daftar mau saja siapa tau bisa mendengarkan sharing dari yang lainnya dan ini kenapa digrupkan karena biar aibnya enggak ngelebar gitu jadi jadi kalau disini bisa ngelebar dong oh enggak ini kan ini permukaan aja permukaan gitu ya siap-siap kayak tadi tuh yang suka main bigo live tadi saya lupa tadi dia dibilang katanya suaminya setiap malam suka main bigo live dikarenakan sempat menduda selama 7 tahun gitu dan sulit untuk menghilangkan kebiasaan itu gitu nah jadi ibaratnya ya ya mungkin di momen-momen sendiri itu ya gitu itu bisa dibilang trauma juga enggak sih trauma 7 tahun soalnya mudah jadi udah kebiasaan mungkin kadang-kadang trauma mungkin sendiri ya atau juga mungkin sebenarnya jatohnya bukan trauma tapi kebiasaan kayaknya mas Ari nah kebiasaan ini kan bisa kita program ulang sebenarnya semuanya ya kita bisa bangun kebiasaan baru mudah jawabannya pasti enggak mudah tapi bisa nah satu lagi nih saat kita bicara betul banget suaminya karena prinsipnya sama aja kayak orang rokok banyak orang yang datang gini ya waktu saya masih praktek ya sekarang kan enggak praktek waktu sebelum saya masih praktek dokter gitu ya banyak yang datang tuh gini dok tolong dong suamiku nih perokok berat tolong dong diterapiin biar berhenti merokok enggak bisa kalau suaminya bukan suaminya yang mau jadi harus dianya yang mau dulu ya kalau kita ojok-ojokin enggak bisa nah bagaimana caranya biar suaminya mau nah coach yang jawab sebenarnya kalau kita bahas sekarang itu bisa jam 3 pagi baru keluar apa nah materi-materi ini itu sudah lengkap sudah ada di level basic di aplikasi distribusi keluarga gimana caranya membuat pasangan mau dengerin kita untuk mau mendengarkan ajakan kita untuk bisa merubah kebiasaannya mendengarkan ajakan kita melarang dia untuk segala macam ada tekniknya ada caranya dan itu sudah disediakan kelasnya apa jadi teman-teman kok pak promosi dulu bukan promosi daripada apa ya anda cuma nebak-nebak doang terus cuma stress doang kenapa gak solutif gitu kalau kata siapa bu Tejo solutif gitu kan ya kita masih ingat aja bu Tejo jadi gimana caranya untuk kita bisa punya knowledge yang lebih insya Allah kita bisa fasilitasi nanti ya ibaratnya parin bilang kalau usah siapa yang bilang kemarin bahwa keluarga adalah bisnis yang bisnis kita sama Allah di keluarga kita ini karena yang akan pertanggung jawaban yang akan dipertanggung jawaban kita bisa kalau kita punya CEO kan pertanggung jawaban di bisnis kita nih yang kita pertanggung jawabin keluarga ini maka harus pakai ilmu banyak juga sebenarnya yang berkeluarga justru tanpa ilmu nih maksudnya ya yang penting udah nikah jalanin bagaimana nanti aja kan gitu kadang-kadang tuh saya sering bilang untuk sukses di karir kita perlu ilmu sepakat dong untuk sukses di bisnis kita sepakat perlu ilmu kira-kira untuk sukses di pernikahan sepakat gak perlu ilmu juga harusnya iya nah ada yang bilang kalau sepakat seperti air aja setelah ngikutin arah air cailah mengalir seperti air oke teman-teman perhatikan nih tentang konsep mengalir seperti air kita dengar indah ya yang dibayangkan adalah mengalir di hutan yang sejuk yang rindang airnya jernih terus mengalir di bebatuan yang bagus terus berakhir di danau yang jernih ya apa kabarnya kalau itu mengalir itu seujung-ujungnya masuk comberan ya pasti masuk comberan teman-teman masuk ciliwung kali ciliwung jangan ter apa ya terbuai dengan jargon-jargon indah di luar sana ya mengalir seperti air gak bisa ya benar mengalir seperti air tapi teman-teman juga mesti tahu air mengalirnya kemana ke bawah ke arah yang lebih rendah bener gak jadi boleh gak sih kita punya prinsip mengalir boleh mengalir tapi kita yang berusaha membuat arah alirannya kebayang ya teman-teman ya jadi jangan biarkan mengalir liar nanti jatuhnya ke teman-teman kita juga inginkan betul nanti teman-teman setelah ikut kelas-kelas di diskusi keluarga akan bakalan kaget-kaget mendengar betapa banyak jargon-jargon di luar sana kata-kata indah di luar sana yang begitu kita bedah ternyata kalau kita jalankan malah bisa membawa huru hara dalam kehidupan pernikahan kita ngeri tuh nah lu apa aja makanya nanti masuk di kelasnya promosi lagi deh gue nah ini nih ada lagi nih salah pasti cara kayak gitu buat ngilangin perasaan kalau saya suka kayak gitu kalau lagi sakit pasti cara kayak gitu buat ngilangin perasaan yang bikin cemas ini saya gak paham misalnya ini gerakan yang tadi oke yang mau nanya yang mau nanya yang mau nanya siapa ya oke yang mau nanya deh sekarang yang tadi pertanyaan tadi udah terlanjur ke gulung ya berarti semua ada ilmunya benar benar bah gitu kan oke terdengar ini tapi salah persepsi silahkan yang sekarang mungkin apa namanya ada mungkin sekarang ada salah atau miskomunikasi dengan istri atau juga dengan salah pemahaman mengenai pasangan apalagi sekarang ini ya kan pasangan kita nih setiap hari ketemunya setiap jam setiap detik sampai meninggal kita sama mereka udah pasti harus ada ilmunya gitu kan karena pasti ada atau yang belum menikah juga boleh loh bertanya oh boleh jangan sampai nanti kuda nikah jadi udah mateng gitu kan gitu lebih siap lebih siap gitu ya mau aja yang udah punya yang apa namanya yang mungkin sekarang belum menikah atau juga mungkin sudah menikah yang adem-ayem juga gak apa-apa kadang-kadang adem-ayem itu karena gak terdetek permasalahan yang ada sebenarnya selama ini ya kan gue dong itu dulu adem-ayem ternyata diem dua-duanya belum waktu diem-dieman ini dari tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan nih Mas Ari gimana cara membuat pasangan romantis oh oke ya gimana caranya mungkin pertanyaan yang dia ingin tanyakan adalah pasangan gue gak romantis itu kan sebenernya pengen curhat itu pasangan gue gak romantis mau diapain nih gitu loh ada juga nih dari putih saya dan suami jarang bertengkar kalau masalah tapi orang tua ikut campur gimana coach gitu waduh tinggalnya dimana tinggalnya bareng orang tua kali oh mungkin ya karena frekuensi sering ketemunya kali ya atau gimana mau yang mana kita bahas nih ya bebas mana lu coach oke yang pertama dulu deh yang tentang gimana cara membuat pasangan romantis pertama konsep romantis dulu itu tidak harus selalu seperti yang di film-film drakor romantisme itu bisa sangat spesifik buat tiap orang ya kalau teman-teman tanya ke istri saya istri saya itu lagi di atas ya karena gak mau apa sih istilahnya kalau ngedengerin bareng kan jadi kayak nging gitu maaf coach ini yang nanya bilang gak tinggal bareng coach oh ya oke orang tua tadi yang orang tua tadi ya oh ya oh ini masih yang draker dulu romantis dulu oh lagi tentang romantis jadi kalau teman-teman tanya ke istri saya apakah saya termasuk tipe yang romantis dia akan bilang iya confirm tapi apakah romantisme saya terlihat seperti bilang tiap hari bilang alat yuk enggak apakah romantisme saya seperti kayak bukain pintu mobil kalau lagi turun enggak kalau gitu dimana romantismenya inilah pentingnya kita belajar kenal siapa pasangan kita kita belajar kenal diri sendiri sehingga kita bisa meng-create romantisme versi kita sendiri sesederhana misalnya nih pasangan lagi masak kita ikut bantuin terus kita bisa pegang-pegang ya atau kita bercanda sama dia itu romantisme tersendiri loh ya jadi teman-teman kalau ngomong romantis jangan-jangan kita terlalu sering nonton film sehingga kita udah nge-set romantisme itu harus seperti ini ini yang bahaya ini yang bahaya tugas kita adalah ngecek nih perasaan dalam hati kita kalau pasangan kita melakukan sesuatu ada rasa hangat gak di hati kita nah itu romantisme mulai terjadi ya mungkin kalau saya boleh lebih ini kita lebih dalam lagi namanya adalah intimasi gimana kita membangun intimasi kepada pasangan kita dan ini sangat personal buat tiap orang ya kalau dibahas sekarang ini agak-agak apa tuh love language udah ada yang komen love language love language adalah salah satu cara untuk kita bisa membangun romantisme bersama pasangan tapi apakah itu satu-satunya cara jawabannya pasti enggak kita bisa lebih kreatif lagi dalam mempraktikannya tapi itu sudah boleh menjadi panduan awal untuk kita berproses oke itu tentang romantisme ya jadi jangan udah terlanjur punya standar segini sehingga apapun pokoknya harus meet yang ini kalau enggak ini artinya enggak romantis kalau enggak candlelight ini artinya enggak romantis adeh mau ibu pakai topeng atau gimana gitu nah yang kedua soal yang orang tua kita sama saya sama pasangan enggak malah berantem sih tapi orang tua ikut campur oke ini solusinya anda sama pasangan perlu menjadi satu tim yang solid di hadapan orang tua itu kata kuncinya oke artinya apa apakah kita berani frontal sama orang tua kan bukan itu yang gue bilang jangan salah terjemahan oke bukan berarti saya bilang solid terus dua-duanya jadi solid untuk melawan orang tua bukan itu yang saya maksud contohnya gini misalnya orang tua suka ikut campur oke misalnya mengkritik salah satu di antara anda atau mengkritik cara anda dalam membesarkan anak itu kan sering terjadi bener gak setiap orang pernah ngalami hal seperti itu pertanyaannya bagaimana cara anda meresponnya penting sekali antara suami sama istri itu solid satu bahasa satu frekuensi misalnya kalau sisi ngerasa ayah aku gak nyaman nih dengan cara ibu mengomentari cara kita untuk mendidik anak kita oke ini kan curhatan dari istri misalnya nih kalau si suami ilmunya kurang tau gak apa yang diomongin kamu kenapa kayak gitu dia tuh orang tua kita kamu gak boleh punya pola pikir kayak gitu akhirnya apa dia ngerasa sakan-akan sedang dipaksa milih antara istrinya atau orang tuanya ini yang saya maksud kita perlu punya ilmu yang cukup gitu teman-teman karena sebenarnya ada cara lain tidak harus seperti itu contoh kalau kita misalnya sudah tahu caranya kita bisa lihat oh oke oh kamu ngerasa gak nyaman ya dapat perilaku seperti itu oke kalau gitu apa yang bisa kita lakukan apa yang bisa kita lakukan tanya dulu berarti apa kita menunjukkan kepada pasangan kita gue dengerin lo curhatan lo gue dengerin lo pendapat lo gue gue gak nganggap remeh apa yang lo rasakan tapi bukan berarti gue menyetujui sikap lo untuk frontal kepada orang tua sebanyak ya apa yang saya maksud ya jadi ini penting banget nih untuk kita menyamakan bahasa dulu dengan pasangan nanti setelah banyak diskusi dengan pasangan barulah keluar sebuah pilihan bagaimana pilihan sikap yang akan kita ambil untuk menghadapi situasi seperti ini contoh kalau misalnya kalau misalnya contoh yang diambil adalah oke kita akan tetap bilang iya di depan orang tua kita kita gak akan protes apapun tapi udah sepakat dulu jadi saat kita mengiakan gak ada lagi ngerasa pasangan ya elah gue gak dianggap udah gak ada lagi perasaan itu gitu loh kebayang ya teman-teman ya betul nah jadi ini bahasa-bahasa NLP nya ada lagi nih tentang apa streaming sama apa testing dan leading kan ujung-ujungnya gitu juga karena apa nanti kan kita perlu belajar gitu gimana cara kita menyampaikan sebuah ide tanpa harus berhadapan dengan orang tua kita apakah mudah saya akan bilang jawabannya sangat tidak mudah ya karena kenapa posisi kita adalah anak ya teman-teman mungkin sempat viral kemarin ada yang calon menantu presentasi kepada calon mertua yang di sebuah restoran saya suka tapi ada yang saya gak suka tau gak apa apa tuh adabnya cara menyampaikannya energinya karena melihatnya sebagai sebuah kesetaraan dia gak kelihatan kayak nunduk merendah energinya diadakan calon orang tuanya betul betul itulah yang saya bilang adabnya tadi kurang semuanya udah perfecto tapi disitunya saya lihat perlu di asah lebih baik lagi oke udah kepanjangan gue ngomong ini komen ini pertanyaan itu ada di bawah coach ada di bawah yang tadi ada yang apa doa untuk cepat dapet jodoh terus ada yang pokoknya yang ada yang ternyata banyak yang jomblo juga ada yang nyimak walaupun belum nikah bekal nah ini nih bagian dari ikhtiarnya teman-teman ya nanti insya Allah di aplikasi diskusi keluarga ada fitur untuk pencarian jodoh tapi bukan cari jodoh kayak yang kita tahu ya jadi nanti untuk orang yang khusus ya khusus memang belum punya pasangan karena disitu ada disclaimer-nya dan itu kalau Anda udah punya pasangan tapi ngaku belum Anda bisa dipidana jadi itu mengingat secara hukum ya jadi ada ada apa yang harus Anda isi terlebih dahulu gitu ya nah begitu Anda sudah isi formnya itu maka itu kita anggap sebagai legal ya nah nanti setelah itu tahapan berikutnya ada tes psikologinya tes psikologi nah nanti setelah Anda sudah selesai melakukan tes psikologi maka algoritma akan mencarikan pasangan dengan karakteristik yang cocok dengan hasil tes psikologi Anda misal misalnya saya nih si Angga gitu ya halo Angga ada tiga orang calon ya tiga orang calon perempuan gitu ya yang matching dengan hasil tes psikologi Anda si A kecocokan 89% si B tingkat kecocokan 91% si C tingkat kecocokan 92% nanti muncul disitu ya nah nanti kita si Angga ini milih ini Angganya bukan gue ya gue udah punya misalnya ini contoh aja ya kayaknya kalau dari lihat dari penampakan kayaknya lebih cocoknya sama si B deh tapi B kan 91 ada yang 92 gak apa-apa ya kan kan dari mata turun ke hati ya jangan sampai tadi sekali lagi dipaksain mentang-mentang ini ngambil skor yang paling tinggi belum tentu cocok ya tetap harus dari mata turun ke hati yang 92% penampakannya misalnya bukan karakter Anda misalnya ya misalnya yang giliran yang 91% misalnya kayak artis Korea kesukaan Anda misalnya gitu yaudah gak apa-apa pilih yang si B begitu Anda pencet si B keluarnya bukan profil yang bersangkutan keluarnya ustad jadi keluarnya ustad infonya bukan langsung ngeliat kayak gimana bukan langsung ngeliat profil orangnya jadi ustad dulu nah si apa kalau Anda ingin melanjutkan maka ustad akan menjadi mediator terhadap proses perjodohan ini gitu dan ada ilmu-ilmunya jadi Anda harus lulus dulu sekolah prapernikahannya kalau sudah lulus sekolah prapernikahannya di diskusi keluarga nanti akan dilanjutkan sama ustad dan yang yang perempuannya juga sama ada ustazahnya lah gitu ya ya kita gak sebut dengan istilah ustad-ustazah gitu ini hanya apa di awal aja saya ngomong begini apa ada istilah lain pada prinsipnya ada 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 mediatornya lah gitu jadi gak langsung gitu temen-temen nah sekarang untuk awalan gabung dulu di bawah nih udah ditulis sama Mas Ari tuh grup.diskusikeluarga.com masuk dulu situ disitu Anda masuk ke grup WA-nya berlaku untuk siapa saja termasuk yang belum menikah gitu ya tapi untuk ikutan itu yang udah menikah boleh apa enggak tuh ya boleh banget kecuali yang untuk jodoh gak boleh gak boleh jodoh gak boleh lagi gak boleh lagi nanti jadi jangan nambah lagi wah ini ada yang menanggapnya tadi nih dari Reni nih kalau dia romantisnya suaminya itu selalu berusaha maksimal antar jemput kerja meskipun sedang sibuk kerja tiap pagi aku berisi rumah suami masak nyapin di bawahnya ada bini gue tuh komen tuh apa di bawahnya ada bini gue komen tuh di bawahnya bini gue komen coba baca Pak suami romantisnya suka ngagetin istrin sama guys tapi tapi kok sebenarnya gini ya berarti kalau saya mau dikoneksi apakah mungkin romantis itu kan sebetarnya kan setiap orang sifat beda-beda untuk menjentuh perasaan pasti tipenya juga beda-beda cuma standar level romantis itu seperti sudah dipakem gara-gara media gitu ibaratnya romantis yang begini iya itu yang parah sama seperti ini coach kayak misalnya gara-gara nonton film Hollywood ya kebanyakan film yang banyak Hollywood seolah-olah yang cantik itu mati semua lampu saya ini kayaknya orang yang pergi mati semua jadi seolah-olah yang cantik hanya untuk yang kulit putih atau bule padahal di Afrika banyak yang cantik Asia juga banyak yang cantik jadi seolah-olah pola yang seperti pola pattern yang disepakati bersama gitu padahal saya berdengar kemarin nih ada pemain drakor filmnya ini romantis semua coach ya drakor gak ada yang gak romantis banyak romantis ujungnya karena mereka menjual apa namanya yang dijual drakor itu kan ya bucin-bucin lah bucin lah pokoknya dijual drakor nih tapi quit game romantis dimana ya ah itu beda lagi tapi yang unik ya coach beliau ini termasuk yang pokoknya aktor korea yang bisa dibilang cukup terkenal ada filmnya barunya tuh kalau gak salah Vicenzo nah beliau ini memainkan satu film romantis gitu dengan salah seorang wanita gitu di film romantis akhirnya mereka menikah beneran dan gak lama coach ternyata bubar jadi sepertinya gue baca juga jadi konsep romantis itu kebanyakan adanya konsepnya epolanya mungkin cocok dengan karakter yang ada di film tersebut untuk hidupan nyata bukan berarti template jadi sama gitu cuma kebanyakan orang ngerasa kayak ya romantis tuh gini ulang tahun kayak di light dinner kasih kejutan ini segala macam beli ini beli ini padahal kan dengan hal-hal simpel kadang-kadang kita bisa nyentuh perasaan nah itu yang yang mungkin standar romantis itu jadi meleset gitu yes tujuh banget ini ada cakep banget nih mas hari ada yang komen dari Shanti Bach agak susah Alhamdulillah suami romantis dengan cara dia sendiri selalu memenuhi kebutuhan keluarga tanpa diminta Alhamdulillah suami saya romantis dan selalu mengerti apa yang istri saya istri dari keluarga butuhkan wow itu aja udah jadi sebuah romantisme tersendiri buat dia bener gak jadi gak jangan bikin standar yang aneh-aneh gitu yang kayak di film-film nanti kesulitan sendiri nanti jadinya masih ada 10 menit lagi nih yang mau bertanya silahkan Rasulullah Rasulullah aja romantisnya ke Aisyah itu balap lari dan mengalah jadi membiarkan kurang-kurang kalah ya kurang-kurang kalah nah itu aja romantis nonton pertunjukan berdua sambil rangkulan nempelin pipi itu romantis kalau itu memang romantis tapi ada ada kisah Rasulullah yang menurut saya ini romantis banget waktu beliau pulang ke Maleman takut bangunin apa Syahid Aisyah nah kemudian ketika paginya jadi Rasulullah tidur di depan pintu ternyata paginya dibalik pintu tersebut Syahid Aisyah juga tidur di sebelah pintunya suaminya takut bangunin istrinya istrinya takut suaminya pulang apakah ini romantis itu menurut saya itu romantis tuh cuma ya mungkin udah beda udah beda ini ada ada rimbaus watun pertanyaannya belum dibaca oke mungkin bisa ditulis ulang karena tadi scrollnya cepat banget jadi kita enggak udah kegulung kayaknya gitu buat temen-temen gabung ya grup.diskusikeluarga.com masuk situ kita insya Allah ada kelasan jutanya via zoom nanti ya gratis kok gratis kecuali anda mau infak infak untuk apa sesama lah ya oke ini ada yang bagus dari Tata Dewi 02 romantis gak harus diliatin di tempat umum setuju romantis di rumah lebih oke setuju banget jadi ya mbok inget-inget juga kalau mau pamer keromantisan di tempat umum gak harus gitu juga kok gitu ya jadi kan gak semua orang punya pemahaman yang sama tentang romantisme bener gak nanti anda malah mengundang gibah mengundang fitnah ya jadi di tempat umum normal-normal aja lah ya pegangan tangan boleh boleh tapi gak usah juga yang terlalu bucin banget di depan umum kurang lebih gitu ya sepakat ya temen-temen ya iya ini nih gimana menanggapi suami kaleman pengen diromantisin malah sibuk sendiri nah tuh gimana maksudnya suami kaleman tapi istrinya pengennya diromantisin malah sibuk sendiri ini jawabannya kalau software romantisme itu belum ada di suami ya jangan ngarep terlalu tinggi bisa gak itu di install bisa gak itu di install bisa gimana caranya jadilah pribadi yang dimetak suami akan dia izinkan untuk menginstall software itu kepada dirinya nah balik-balik lagi kan ke kita juga gitu loh apakah kita sudah dilihat oleh pasangan kita menjadi sosok yang dia izinkan untuk menginstall konsep romantisme itu ke dia kemarin baru dapet client nih temen-temen semua dia bilang ya saya ngerti sih yang diomongin istri saya bener tapi saya gak pengen nyampe ke arah situ langsung nge-block dia bilang wah kalau udah nge-block ya lo ngapain lo ketemu gue gitu bener gak jadi teman-teman yang perlu teman-teman mungkin perlu diingat adalah gak ada yang namanya gue tuh orangnya kayak gini yang adalah gue terbentuk jadi orang kayak gini ini Abah tau banget nih jadi berhentilah mengatakannya gue nih begini orangnya kita terbentuk jadi orang kayak gini kalau kita sudah bicara terbentuk berarti apa bisa dibentuk ulang bener gak jadi apapun karakter kita hari ini apapun personality kita hari ini kita bisa bentuk ulang lo menjadi pribadi yang kita inginkan karena misalnya nih kalau kita dari dulu kita ngerasa gue orangnya kaku gue orangnya kuper gue gak bisa apa-apa yaudah mati aja kayak gitu kan jadi gitu kalimat gak enaknya berikutnya bener gak dianggap produk gagal padahal semuanya itu bisa diprogram ulang ya persis yang Abah bilang tadi anak kecil kalau jatuh sakit dia bangun lagi karena dia gak ada proses blocking itu di kepala dia bener gak sayangnya kita sering suka me-labeling diri sendiri gue nih orangnya emang kayak gini gue orangnya gak mampu gue orangnya emang gak romantis gue orangnya emangnya gak begini gak begini-begini sibuk melabeling diri sendiri kenapa gak sibuk membuat law of projection ah gue pengen bisa jadi orang kayak gini gue pengen bisa punya karakter kayak gini gue pengen punya jadi orang yang ramah gue pengen jadi orang yang hangat gue pengen jadi orang yang jadi pendengar yang baik gue pengen jadi orang dimana suatu hari pasangan gue ngerasa bersyukur dapetin gue kenapa gak sibuk membuat list itu tapi gak berhenti disitu lakukan langkahnya untuk bisa nyampe ke poin itu nah ini yang panjang langkahnya bener gak? jos banget itu ya 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 ini nyambung nih bener gak kot dalam rumah tangga kita harus menurunkan ekspektasi jangan gengsi untuk memulai romantisme tanpa harus melulu laki-laki yang memulai ya intinya istri ingin memulai romantisme boleh gak? boleh banget cuman saya kesannya romantis tugas suami gitu ya betul padahal istri juga bisa mulai duluan tanggung jawab suami komantis gitu kan karena media itu oke saya setuju dengan itu tapi saya ingin bantu redaksionalnya bukan menurunkan ekspektasi tapi menyesuaikan level ekspektasi maksudnya gimana? tetap boleh punya ekspektasi disini tapi sadar saat ini levelnya lagi ada dimana nih? disinilah kita boleh punya ekspektasi tahap awal habis itu naikin lagi level ekspektasi naikin lagi jadi bertahap kita naikin level gitu lah jawabannya oh berarti sebenarnya itu mirip-mirip juga sama jawaban coach sebelumnya kayak yang punya tanggepan bahwa aku tuh gue tuh orangnya begini gitu kan berarti dia menganggap bahwa dia sebuah produk yang diciptakan gagal maksudnya produk kita kan cuma buat satu mode aja gitu gak bisa buat mode yang lain karena itu kan kita ngajak fleksibel bermain dengan kondisi karena rumah tangga itu kan naik turun apa namanya pencaya sesuai saling memahami nah kadang-kadang bener juga tadi coach bilang ya kadang-kadang kalau kita kaku dengan atau punya mind block yang kerasa gak bisa dirubah lagi itu bisa jadi akar masalah ikutnya awalnya apalagi kalau sudah terlanjur mendengar sebuah ungkapan kalau sudah umur 30 tahun udah keras gak bisa dirubah lagi anda benar kalau yakin meyakini itu kalau yakin anda benar belief yang dipilih pasti benar tapi boleh gak milih belief yang lain boleh dan itu benar juga bahwa eh enggak bahwa gue masih bisa berubah gue masih bisa bertumbuh gak percaya teman-teman coba deh googling-gugling buka-buka youtube tentang konten namanya brand plasticity ya ternyata Allah udah nyiptain kasih kita satu organ namanya otak yang masih terus bertumbuh berubah sampai kita ubah hampir 100 tahun mau bukti emak nih emak gue sekarang umurnya 76 tahun oke emak gue hari ini dibandingkan 10 tahun yang lalu itu totally different person udah emak gue adalah bukti hidup di usia 66 tahun 66 tahun masih bisa berubah dalam pengertian yang jauh lebih baik lah siapa yang sedang mendengarkan obrolan kita hari ini yang usianya sudah di atas 60 tahun nah coba komen 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 oke kalau usia anda masih di bawah umur emak gue anda masih punya harapan kok emak gue masih bisa berubah ya 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 bener 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 ya kalau dulu kita tuh mikir pola pikir kita spiderman ultraman sekarang kan udah yang udah baru menikah ikatan cinta gitu pola kesukaan aja berubah gitu itu ngerasa kita gak mau berubah-berubah lagi gitu ah bener juga menarik itu ada yang nanya lagi gimana caranya jadi istri yang bucin pengen ngerasain jatuh cinta ke suami loh dulu nikah gak jatuh cinta loh itu jatuh apa kan gitu makanya itu dulu nikah gak jatuh cinta gimana gini 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 menikah dengan orang yang kita cintai itu adalah sebuah kemungkinan pelan-pelan ya denger ini ya menikah dengan orang yang kita cintai adalah sebuah kemungkinan mencintai orang yang kita nikahi adalah sebuah keputusan wah cakep cakep tuh bun langsung kejawab itu cakep itu cakep selesai selesai udah udah gak bisa menikah kejawab itu mencintai orang yang kita nikah kenapa? lebih cakep lagi kalau dua-duanya tuh ya kalau ya udah dicintai kemudian dikira nikahnya juga dapet dua-duanya tuh betul jadi kadang-kadang kita suka berlindung dibalik abis gue nikahnya bukan sama orang yang gue cintai no 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 teman-teman coba lah lihat mereka-mereka yang sebelum menikah tuh pacaran gila-gilaan ngerasa udah cinta habis segala macem kalau begitu nikah gak lama cerai juga berarti apa? yang benar itu adalah setelah kita menikah kita ngambil keputusan untuk belajar mencintai pasangan kita belajar mencintai kenapa? karena belum jantung pasangan kita mudah untuk kita cintai karena begitu kita menikah kan kelihatan semua hal-hal yang mungkin kita gak suka bener gak? kelihatan hal-hal yang gak kelihatan sebelum kita menikah jadi ini penting banget kita mengambil keputusan setelah menikah untuk belajar mencintai dan belajar mencintai pasangan kita itu bukan cuman di fase awal jadi yang tadi bilang gimana caranya gue bisa cinta lagi sama pasangan gue belajarlah terus untuk dia terus cinta kepada pasangan kita lagi, lagi, dan lagi karena katanya adalah salah satu nikmat di dunia adalah kalau kita bisa jatuh cinta lagi, dan lagi kepada orang yang sama tadi kos ngomong isi saya sebaik ini kayak aku tuh asik kebanyakan Squid Game bagus dong berapi doa berkali-kali berkali-kali bener itu kayak Squid Game aja udah tau disakitin masih balik lagi padahal sudah bisa punya pilihan keluar gitu kadang-kadang disakiti itu nagih juga sakiti aku dong balik lagi oke menarik nih coach ya makin malam banyak-banyak pertanyaan masih gak dijawab semua jadi bingung mana yang mau ditanya benar-benar kita ambil satu dua pertanyaan terakhir boleh silahkan siapa yang mau milih nih abad pilih bah silahkan bah mana ya tadi ada tuh bagaimana menghadapi suami yang bersikap kasar kalau marah-marah keluar kata-kata kebun binatang katanya bisa juga tuh kasar ada yang kasar fisik ada yang kasar secara verbal itu ada dua itu itu gimana coach yang dibetulkan itu pasangannya atau gimana gitu ya oke kalau saya sederhanakan gini deh mana yang lebih hebat singa atau manusia mana yang lebih kuat mana yang lebih kuat singa atau manusia kalau kuat singa kuat kuat singa betul ya kuat singa atau pawang singa pawang singa oke jadi kalau anda punya pasangan seperti singa kenapa anda gak nambah ilmu untuk jadi pawang singa tersebut sehingga dia bisa jadi jinak itu jawabannya udah itu pasangannya katanya luar kata-kata kebun binatang nah berarti dia jadi tugas kebun binatang gitu ya berarti kan koordinatornya para pawang gitu betul jadi jangan sampai jangan sampai nih habis nonton IG Live kita terus ngomong sama pasangan kamu kata Pak Indra kayak singa wah gue disumpahin sama banyak pasangan kalau habis kayak gini gak gitu juga cara terjemahkannya jadi teman-teman yang saya pengen ajak adalah kadang-kadang kita suka apa ya bingung gimana menghadapi pasangan kita bener gak ya entah dia mungkin orangnya keras mungkin orangnya kasar mungkin orangnya gampang tersinggungan mungkin orangnya kaku kalau kita hanya menuntut dia untuk berubah ada gak sih orang yang suka dituntut bener gak jadi berhentilah menuntut pasangan untuk berubah ya daripada menuntut jadilah pribadi yang menuntun beda satu huruf antara menuntut dengan menuntun ya cuman ngomongnya gampang prakteknya butuh perjuangan luar biasa untuk bisa menuntun berarti apa kita perlu menjadi pribadi yang sudah duluan di depan sudah bertumbuh terlebih dahulu sudah menjadi pribadi yang jauh lebih baik sehingga kita bisa menuntun pasangan kita dan ini berlaku terlepas dari yang menuntun itu suami atau istri jadi siapa yang perlu menuntun mereka yang punya keputusan untuk tumbuh lebih cepat mereka yang punya keputusan untuk jadi pribadi yang lebih baik terlebih dahulu dialah yang akan menuntun nantinya kalau yang menuntun adalah suami itu sudah jadi tanggung jawab dia kalau yang menuntun adalah istri itu adalah bentuk sedekah dia buat keluarganya nah itu dia tuh investasinya panjang tuh saya melihat itu ada di Bandung temen kita juga Mas Ari awal saya kenal suami istri ini ini nikahnya udah lama ya udah 20 tahun istri suaminya sepertinya ada di depan lalu istrinya merasa sepertinya gue harus upgrade akhirnya istrinya kerja keras belajar gila-gilaan lewat nih nah ini saya merasain fasenya pas mereka ini suaminya lebih lebih duluan gitu ya lebih banyak belajarnya and then istrinya and then suaminya lagi sekarang saya ngerasain tuh itu itu berpengaruh ya memang apa namanya jadi apa ya ketika ketika salah satu orang itu memang lebih cepat lebih duluan lebih kencang belajarnya akan mempengaruhi vibrasi pasangannya juga untuk mau belajar sih gitu ya ya saat apa yang sudah kita pelajari itu bisa terbaca dirasakan oleh pasangan itu kan menjadi inspirasi buat pasangan untuk mau bertumbuh tapi kalau kita setelah belajar kita malah jadi pribadi yang songong bin nyebelin jangan harap pasangan kita bersedia untuk bertumbuh mentang-mentang belajar jadi merasa lebih tahu gitu ya betul jadi songong ini banyak sih kejadian di apalagi mungkin yang masih awal-awal ngaji misalnya wah udah ke pengajian pulangnya istrinya langsung pakai hijab gitu misalnya oh salah haram semuanya gitu kan malah jadi gak mau belajar itu banyak-banyak kan betul ketika pas pulang habis ngaji kemudian jadi tambah lembut sama istrinya jadi tambah perhatian jadi berbeda treatmentnya kemudian ngajakin ibadah-badah contohnya nih contohnya nih kalau ini kan teman-teman yang sudah menyimak nih karena kata-kata semoga bisa dapat ilmu dari obrolan bapak-bapak soto ini kan terus begitu selesai terus ngomong sama pasangan eh dari tadi tuh kamu loh yang diomongin itu aja udah salah banget aduh kelakuan nih yang pada suka belajar ya jadi berhentilah menggunakan itu sebagai amunisi untuk menyerang pasangan kalau sudah belajar gunakan itu sebagai media untuk mengupgrade diri sehingga pasangan kita bisa ngerasa ah gue ngeliat dampaknya di pasangan gue gue ngeliat perubahannya jadi pribadi yang jauh lebih menyenangkan jadi pribadi yang jauh lebih hangat jadi pribadi yang jauh lebih mendengar kalau kita bisa jadi kayak gitu dilihat oleh pasangan insya Allah pasangan gak akan susah diajak untuk bertumbuh kok pegang ngomongan gue menarik nih kayaknya nih ya bahwa ini sebetulnya bisa muncul satu topik lagi nih kita tahan coach bisa kita buat lagi oke siap minggu depan nih minggu depan minggu depan ya habis di awal kita udah ngebahas mengenai mantan kemudian bergeser ke arah trauma kemudian apalagi tadi ya pawang singa pawang singa pawang singa ya gitu ya dan berujung pada jangan selalu menuntut tapi menuntut ini luar biasa ya jadi jangan terlalu berharap bahwa kita pasangan kita harus berubah ya karena kalau kita para bapak udah pasti bukan berubah tapi beruban ya beruban itu pasti oke sebelum ditutup nih mas ini sebelum menutup ada ada bagus banget dari mas Romi Sinaga masalahnya kan gak semua teori berjalan lancar begitu mudahnya betul justru karena kita tahu teori itu praktek tidak seindah teori itulah pentingnya kita belajar praktekin jadi setelah kita praktek baru sadar gue aja gak gampang untuk berubah jadi kita gak semena-mena menuntut pasangan untuk berubah orang kita aja berasa gak mudah untuk berubah bener gak jadi saya sangat setuju dengan mas Romi Sinaga tapi jangan itu dijadikan pemenaran ya habis gak gampang teori untuk dipraktekin ngapain juga gue bertumbuh gak gitu caranya yang bener adalah karena sudah tahu itu tidak mudah makanya mulai praktek gitu loh Ferguson ya bener sekali jadi memang pasangan kita ini makhluk hidup yang punya pikiran juga jadi gak as easy as kayak kita punya aplikasi ibaratnya kalau dia punya masalah itu masukinnya di aplikasi selesai masalah gak gitu juga bukan suatu bukan template dari setiap pola itu template yang menjadi solusi tapi harus kemudian dari dari apa namanya pola-pola yang mungkin pernah terjadi apakah kita bisa jalanin sesuai dengan pendekatan masing-masing bener juga sih coach ya jadi yang kita mungkin bukan ini bukan jadi rumusan atau juga aplikasi harus begini masalah gini jadi gini gak juga ini makanya kita obrolan bapak-bapak aja kan bapak-bapak sotoy sambil santai gitu kan aduh assalamualaikum semoga selalu amin aduh aduh coach sepertinya nih sebelum kita tutup kira-kira ada pesan apa nih masing-masing terakhir ini dari permasalahan yang kita bahas dari tadi kesimpulan garis 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 tebelnya deh gitu oke saya dulu ya nanti abis ini abah jadi teman-teman saya tertarik banget untuk mengangkat lagi topik yang ditanyakan oleh tadi mas Romi Sinaga ya bahwa ya jangan ngomong teori doang deh saya sepakat banget justru itu tapi kalau teorinya aja kita gak tau ingin kita praktekin apaan bener gak kadang-kadang kita hanya terfokus terpaku melakukan apa yang kita tahu padahal apa yang kita ketahui belum tentu memadai untuk bisa mengatasi menjalani apa yang ada di depan kita kalau kita memaksakan melakukan hanya apa yang kita tahu siap-siap nanti akan mengalami turbulensi yang luar biasa mungkin itu dari saya silahkan sudah diwakili baru saya jawab ini aja kapan live lagi minggu depan pokoknya setiap kami semalam Bapak Sotoy ngobrol santai Bapak Sotoy ngobrol santai betul jangan lupa teman-teman di kolom komen bawah di cek tuh ada grup.diskusikeluarga.com masuk situ daftar nanti anda akan masuk ke grup diskusi WA-nya nanti kita akan umumkan kalau gak salah insya Allah awal bulan ya kos ya awal Oktober ini kita akan ada kelas lanjutannya teman-teman ya kelas lanjutannya itu bahwa ternyata berdoa supaya mendapatkan keluarga yang sakinah yang baik kemudian akan tiba-tiba di kalimat berikutnya melahirkan pemimpin yang bertakwa gitu jadi ternyata dalam sejarah belum pernah ada pemimpin bertakwa yang hebat bukan berasal dari keluarga yang sakinah jadi waratnya ternyata relate ya untuk dapetin keturunan-keturunan yang hebat pemimpin masa depan pemimpin umat yang bertakwa adalah berasal dari keluarganya dua keluarga dari orang tuanya wah berarti kan ini ini apa namanya misi buat kita sama-sama untuk mensakinahkan keluarga kita insya Allah kemudian dapat hadiah tersebut yaitu orang-orang yang hebat di masa depan mudah-mudahan ini ihtiar kita aja jadi mudah-mudahan minggu depan kita bisa nongkrong lagi di jam-jam segini teman-teman semua punya permasalahan selama seminggu ini ditulis aja siapa tahu bisa kita jadikan bahan diskusi minggu depan atau punya calon siapa yang mau kita undang jadi bintang tamu boleh juga kita sesantai itu ya tak aja orangnya tak di bawah kalau mau ada usulan calon bintang tamu tak aja orang ini gitu atau di IG kita ditulis aja saya mau pingin depan tamunya si Anu si Anu gitu ya boleh-boleh boleh juga dan ini apa namanya kita adakan di kamis karena biasanya kamis itu malamnya malam-malam mesra gitu ya mudah-mudahan yang lagi tadinya lagi ada ketegangan denger ini bareng-bareng sama-sama jadi mesra nah di masa itu langsung boleh tapi kita doakan di masa itu kita doakan teman saya ini di masa itu dan istri sedang apa namanya ada ikhtiar luar biasa insya Allah mudah-mudahan untuk kebaikan lah saya coba akan ajak minggu depan siapa tahu bisa share sama kita sama-sama gitu terima kasih coach abah mudah-mudahan jadi manfaat jadi jariah bersama dan juga teman-teman yang bergabung ya semoga bermanfaat ini live-nya saya akan keep di instagram silahkan kalau mau di download download juga boleh ya mudah-mudahan dia bisa diambil terima kasih coach abah kita tutup ya thank you mas Arya teman-teman yang udah nyimak semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih